Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ala nasuri suniha Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Hari ini kita pelajaran matematika tentang Penjumlahan sebuah gambar yang bernilai pecahan Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini Kita membaca bismillah bareng-bareng ya anak-anak Bismillahirrohmanirrohim Agar kita dimudahkan dalam belajar Dan ilmunya juga menjadi manfaat dan berokah Oke, kita langsung ke soal nomor satu Ada sebuah kotak Ada empat kotak Yang diwarnai cuma satu Oke, kemudian gambar yang kedua Ada empat kotak yang diwarnai Dua Berapakah hasilnya Ini jika dijadikan pecahan menjadi Jika dijadikan pecahan menjadi Satu per tiga Oke Gambar yang kedua Jika, maaf, satu per empat Ini kan empat kotak ya Maaf, satu per empat Oke Kemudian gambar yang kedua Ada empat kotak Yang diwarnai cuma dua Berarti Pembilannya dua Menyebutnya empat Dua per empat Oke Berarti Mana yang diwarnai Yang diwarnai ada Satu Dua Tiga Oke Berarti diwarnai Tiga kotak Oke Sudah diwarnai Tiga kotak Berarti hasil pecahnya Adalah Satu Dua Tiga Yang atas adalah Tiga Per Berapa Satu Dua Tiga Empat Per Empat Per jumlah kotak Seluruhnya Berarti hasilnya Satu Per Empat Ditambah Dua Per Empat Sama Dengan Tiga Per Empat Contoh Soal nomor Satu Ditulis dalam Bentuk pecahan Satu Per Empat Ditambah Dua Per Empat Sama Dengan Berapa Bawahnya Angkanya Ditulis terlebih dahulu Angka Empat Yang atas Sekarang Satu Tambah Dua Sama Dengan Tiga Sama Kan Ya Tiga Per Empat Sekarang Soal Nomor Dua Yang di atas Ada Berapa Kotak Satu Dua Tiga Oke Jumlah Kotak Seluruhnya Ini Ada Berapa Dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima En Enam Yang di atas Tiga Kotak Berarti Tiga Per Berapa Jumlah Seluruhnya En Enam Oke Ditambah Berapa Ini Dilihat Yang di atas Berapa Kotak Satu Dua Tulis Dua Oke Per Berapa Itu Semua Kotaknya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Yang bawah Itu Jumlah kotak Seluruh Seluruhnya Oke Yang diwarnai Tiga kotak Diwarnai dulu Tiga kotak Kemudian Diwarnai lagi Dua kok Dua kotak Oke Kita warnai Terlebih dahulu ya Anak-anak Sudah diwarnai Berarti Berarti ada Berapa kotak Yang diwarnai Hasilnya Satu Dua Tiga Empat Lima Tulis Lima Per Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti Lima Per Enam Hasilnya Adalah Lima Per Enam Tulis Di bawah Kita cek ya Yang bawah ini Kalau ada Soal seperti ini Tidak usah ditulis lagi Yang ini Soalnya ini kan Cuma Ngecek aja Oke Tiga Per Enam Ditambah Berapa ini Dua Per Enam Berapakah hasilnya Yang bawah Tulis dulu Angka Enam Oke Karena sudah sama Berarti Angka Enam Tiga Tambah Dua Sama Dengan Lima Hasilnya Adalah Lima Per Enam Sama Tuh Nah Sama kan Berarti Hasilnya Benar Sekarang Soal Nomor Tiga Ada Dua yang Diarsir Jumlah Keseluruhannya Ada Berapa Tulis Dua Terlebih Dahulu Dua Per Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Berarti Dua Dua Selanjutnya Yang diarsir Ada Tiga Satu Dua Tiga Jumlah Seluruhnya Ada Berapa Satu Eh Tulis dulu Tiga Oke Jumlah Keseluruhannya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Berarti Tiga Per Lapan Berapakah Hasilnya Ini Diitung Yang diwarnain Dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Disini Yang diwarnain Adalah Lima Kota Yuk Diwarnain Terlebih dahulu Oke Sudah diwarnain Berarti Yang diwarnain Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Hasilnya Adalah Lima Per Hitung Semuanya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Hasilnya Adalah Lima Per Delapan Yuk Kita cek Bareng-bareng Soal Soal Nomor Tiga Dua Per Delapan Ditambah Berapa Ini Tiga Per Delapan Hasilnya Berapa Tulis Yang Bawa Terlebih Dahulu Angka Berapa Delapan Oke Dua Tambah Tiga Berapa Lima Hasilnya Lima Per Delapan Sama Atau Tidak Sama Berarti Hasilnya Sudah Benar Berapa Kasih Latihan Soal Di bawah Nanti Dikerjakan Sendiri Dikerjakan Di buku Tulis Dengan Yang Rap Rap Oke Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax